Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya membahas mengenai gambar desain konstruksi baja, maka di video kali ini saya akan membahas mengenai gambar konstruksi beton. Dalam hal ini adalah gambar konstruksi rumah kos 3 lantai. Langsung saja ke videonya. Oke, ini adalah lembar pertama, sama seperti yang kemarin, yaitu menampilkan cover atau judul dari Detail Engineering Design ini. Ada judul proyek, lokasi, pemberi tugas, dan nama konsultan struktur. Lembar berikutnya adalah daftar isi, di mana di daftar isi ini berisi semua daftar-daftar gambar yang ada pada semua paket dari desain gambar konstruksi rumah ini. Mulai dari cover, daftar gambar, standar detail, dena fondasi, file cap, penulangan balok, kolom, pelat, dan tangga. Ini adalah standar detail. Standar detail ini berisi peraturan-peraturan atau standar-standar yang digunakan dalam pembangunan. Jadi, setelah kita membuat standar detail, untuk detail-detail yang tidak tercantum di dalam gambar detail engineering design kita, maka sepenuhnya mengacu kepada standar detail yang ada di sini. Misalkan kita lihat di sini, detail untuk kait pada gambar penulangan kita tentu tidak akan sedetail ini. Namun, jika ada pertanyaan dari pelaksana di lapangan, maka kita bisa menunjukkan detail yang dimaksud pada standar detail. Contohnya lagi itu, misalkan ada tambahan tulangan untuk lubang, bisa dilihat di sini. Misalkan di lapangan, kontraktor atau pelaksana ingin membuat sebuah lubang, dan jika itu masih masuk dalam syarat standar, maka cukup mereka melihat di standar ini tanpa perlu bertanya lagi kepada perencana. Namun, jika ukurannya tidak sesuai standar lagi, harus dilakukan peninjauan ulang dulu oleh konsultan perencana. Penyambungan tulangan kolom, yaitu harus di tengah bentang, tidak boleh di daerah tumpuan, sudah umum. Namun, pada gambar detail engineering design kita, untuk sambungan-sambungan tulangan tidak kita perlihatkan. Jadi, semua cukup mengacu kepada standar detail. Dan yang penting lagi, ini ada sebuah catatan. Di sini kita menampilkan mutu beton yang digunakan pada keseluruhan konstruksi, mutu baja tulangan yang digunakan, dan mutu baja profil, jika ada menggunakan baja profil. Dan ini adalah istilah singkatan yang ada pada gambar kita. Misalkan TOPC, Top of PileCat, MTA Mukatanah Asli, TOC, Top of Concrete, TOTB, TOB. Dan ini semua nanti akan saya jelaskan di gambar yang terkait. Kita masuk ke gambar denah fondasi. Fondasi yang kami gunakan pada perencanaan bangunan 3 lantai ini adalah fondasi tiang atau jenis fondasi dalam berupa fondasi bor pile. Pada masing-masing kolom, rata-rata terdapat 2 buah tiang bor. Ini ada notasi PC2 dengan TOPC minus 1,05. TOPC ini adalah Top of PileCat atau elevasi atas dari PileCat. Apa itu PileCat? Nanti kita jelaskan di gambar selanjutnya. Untuk penentuan dari jumlah fondasi tiang ini, itu ada perhitungannya tersendiri berdasarkan dari reaksi perletakan yang terjadi pada masing-masing kolom yang ada di bawah. Ini adalah gambar detail PileCat. Nah, detail PileCat. Dengan ketebalan PileCat sekitar 700 mm atau 70 cm. Jadi, ada detail PC1, PC2, dan PC3 untuk penamaan sesuai dengan jumlah dari tiang bor yang digunakan. Jika tiang bornya 1, maka nama menggunakan PC1 agar memudahkan dalam koordinasi dan perlaksanaan. Jika tiang bornya 2, maka namanya PC2. Namun, ada kalanya juga untuk PC2 mempunyai beberapa variasi. Misalkan, lebar dari kolom tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Namun, jumlah tiang tetap 2. Sehingga untuk PileCat perlu ada modifikasi. Oleh karena itu, untuk namanya biasanya tetap menggunakan PC2. Namun, kita tambahkan sebuah informasi baru di belakangnya. Misalkan, seperti PC2A, PC2B, dan seterusnya. Perlu diperhatikan pada detail PileCat ini, yaitu adalah panjang penyaluran dari tulangan tiang bornya. Panjang penyaluran yang disarankan oleh standar kita adalah sekitar 40 kali diameter tulangan yang digunakan. Di sini harus kita gambarkan detail agar pelaksanaan di lapangan mudah dalam mengerjakannya. Ketebalan dari PileCat ini diperoleh dari perhitungan struktur dengan memasukkan daya dukung dari masing-masing tiang fondasinya. Pertama, kita cek untuk ketebalannya berdasarkan geser 1 arah. Jika sudah lolos, geser 1 arah. Cek geser 2 arah. Jika sudah lolos, geser 2 arah. Maka kita lakukan penulangan. Nah, selain itu, ketebalan ini juga dipengaruhi oleh besarnya diameter dari tulangan yang digunakan. Karena kita membutuhkan ketebalan dari PileCat ini untuk panjang penyaluran penulangan kita. Jadi, dari dua hasil tersebut, dari hasil hitungan dan syarat panjang penyaluran penulangan, maka diambil yang terbesar. Selanjutnya adalah skematik panjang tiang bor. Ini panjang tiang bor yang digunakan di lapangan dalam perencanaan kita, yaitu 8 meter. Ini adalah penulangannya. Untuk penulangan dari tiang bor, biasanya untuk bagian tumpuan, sengkangnya lebih rapat daripada yang bagian di lapangan. Karena bagian ujung-ujung ini menerima geser yang tinggi. Ini untuk penulangannya. Dan ini adalah gambar denah fondasi menerus. Mengapa masih dibutuhkan fondasi menerus sedangkan kita sudah menggunakan fondasi tiang bor? Itu tergantung dari situasi dari bangunan yang kita rencanakan. Dalam hal ini, elevasi lantai dasar dari bangunan ini dinaikkan setinggi 1 meter. Oleh karena itu, denah fondasi ini, selain untuk menjadi fondasi, juga lebih dibutuhkan untuk menahan urugan tanah yang ada di bagian tengah sini. Sehingga urugan tanah akibat perbedaan dari level bagian dalam dengan luar yang terlalu tinggi, sehingga tanah tidak bisa keluar karena sudah tertahan oleh denah fondasi ini. Jadi, denah fondasinya lebih berfungsi sebagai dinding penahan tanah. Ini adalah detail fondasi di bagian tengah dan ini di bagian tepi. Ini adalah gambar T-beam atau sloof. Dengan TOPC minus 1 meter tadi dan ketinggian TOTB 0,05 otomatis, ketinggian pedestal adalah sekitar 1 meter. Dengan urugan 1 meter dan ketinggian paling besar di sini adalah 50 cm, sehingga ada space 50 cm yang belum tercover oleh sloof. Dan itu adalah fungsi dari fondasi menerus tadi. TOTB artinya top of T-beam. Ini adalah elevasi bagian atas dari T-beam atau dari sloof. Patokannya dalam pelaksanaan kita berpatokan kepada elevasi atasnya, karena itu merupakan elevasi dari lantai arsitektur. Biasanya dari lantai arsitektur kita kurangi 5 cm untuk finishing lantainya. Ini adalah dana penulangan sloof atau T-beam. Nah, penulangannya dalam satu grid, dalam satu balok, yaitu antar kolom ke kolom, notasi seperti ini. Artinya ini adalah bagian tumpuan, bagian lapangan, dan bagian tumpuan. Selebihnya juga sama, ini juga tumpuan kiri, lapangan, dan tumpuan kanan. Artinya, 3 ini adalah jumlah dari tulangan yang digunakan. Misalkan kita menggunakan tulangan diameter 13, maka bagian atas di tumpuan ini menggunakan 3 diameter 13, di bawahnya juga 3 diameter 13, begitu juga di lapangan dan tumpuan kanan. Ini berdasarkan dari hasil analisis struktur yang kita lakukan. Ini adalah denah balok lantai 2, yaitu lantai yang di atasnya lagi. Untuk elevasi ketinggiannya bisa kita lihat dari sini, di mana tadi untuk sloof menggunakan TOTB, sedangkan untuk balok atau beam menggunakan notasi TOB, yang artinya adalah top of beam. Jika TOB-nya plus 4,05, itu artinya adalah ketinggian dari lantai arsitekturnya adalah plus 4,10. Karena TOB itu dikurangi 5 cm untuk finishing lantai. Mengapa semua dibuat ada TOB seperti ini? Ada kalanya, pada bagian-bagian tertentu dari bangunan, misalkan di bagian balok yang merupakan area kamar mandi, itu TOB-nya lebih rendah lagi daripada TOB lantai keseluruhan. Atau jika TOB-nya semua sama, maka cukup diberi keterangan di sini, sehingga pada gambar ini tidak terlalu ruwet, atau terlalu banyak tulisan, dan pelaksana di lapangan lebih fokus. Ini adalah dena penulangan balok lantai 2, sama seperti penulangan T-beam tadi, ada tulangan tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Ini gambar T-beam tadi, di mana garis yang digunakan, garis kontinu, atau garis yang bersambung, sedangkan pada balok, itu adalah garis putus-putus. Garis putus-putus ini artinya adalah, pada bagian ini ada penutupan berupa plat lantai. Pada bagian yang garisnya putus-putus, sedangkan pada void, garisnya tetap menerus. dan diberi notasi persilangan seperti ini, yang menenangkan bagian ini tidak dicor lantai. Ini balok lantai 3, jelasannya sama dengan balok lantai 2, denah penulangannya, dan balok lantai 4 atau lantai atap. Setelah tadi ada keterangan pada denah penulang balok, tumpuan, dan tulangan lapangan, dengan isi angka-angka dari jumlah penulangannya, maka pada detail tipikal ini, adalah lebih kepada bentuk pemasangan dari tulangan tersebut. Misalkan, tulangan 3D13 di atas, dan 3D13 di bawah, maka pemasangannya adalah seperti ini. Jika 5, pasangannya seperti ini, dijadikan 2 lapis, karena kalau dibuat 1 lapis terlalu rapat. Jika 4, seperti ini. Jika 6, seperti ini. Nah, ini adalah standar detail saja. Kita tipikal. Jadi, semua penulangan yang ada pada denah tadi, kita tampilkan di sini. Ini untuk slope. Kita penulangan balok. Juga sama, penjelasannya seperti tadi. Kita masuk ke denah kolom. Ini adalah denah kolom pedestal, di mana yang seperti kita jelaskan tadi, elevasi dari TOPC ke lantai 1, yaitu sekitar 1 meter. Sehingga, pedestal ini tingginya adalah 1 meter. Ini adalah penulangan dari pedestal. Bisa kita lihat di sini. Misalkan, K2, dengan ukuran 30 x 50 cm, dengan isi tulangan adalah 12, D16. Artinya, 12, diameter 16. Untuk membaca penulangan kolom, kami sudah buatkan video yang lebih fokus, dan terpisah. Silahkan lihat di video yang lain. Denah kolom lantai 1, denah kolom lantai 2, denah kolom lantai 3, dan ini adalah detail penulangan kolom. Untuk detail penulangan kolom, juga cara membacanya, silahkan lihat video yang lainnya. Denah penulangan plat lantai. Untuk lantai 1, tidak menggunakan plat lantai, karena berhubungan langsung dengan tanah. Untuk lantai 2, menggunakan plat lantai dengan ketebalan 12 cm. Format yang kita gunakan, itu bisa bermacam-macam, dalam penulangan plat lantai ini. Bisa dengan membuat notasi, dan detail di lembar lainnya, atau langsung penulangan dilakukan di sini. Tergantung mana yang memudahkan bagi pelaksana di lapangan. Ini P10 jarak 225, yaitu tulangan plain, atau tulangan polos, diameter 10, dengan jarak 22,5 cm. Ini tulangan atas lapis 2, tulangan bawah lapis 2. Ini untuk tulangan atas lapis 1, ini tulangan bawah lapis 1, atau lapis terluar. Biasanya pada bagian atap, jika hanya difungsikan sebagai atap, untuk ketebalan plat bisa kita kurangi menjadi 10 cm, dan untuk penulangan bisa lebih diperkecil. Ini adalah portal AC. AC itu di bagian sini, di bagian tepi, ini adalah portalnya. Kita lihat tadi, ini adalah pemukaan tanah asli, ini dasar fondasi, di minus 9, karena panjang dari fondasi kita tadi, tiang boardnya adalah 8, pemukaan tanah asli di minus 1, diuruk lantai 1 setinggi 1 meter, sehingga ini adalah bagian pedestal yang kita ceritakan tadi. Ini kolom lantai 1, kolom lantai 2, dan kolom lantai 3. untuk portal bisa kita gambarkan di semua as, atau hanya as-as tertentu yang butuh penjelasan lebih lanjut. Dan ini adalah detail tangga, ada potongan, dan detail penulangan balok tangga. Dan ini adalah denah tangga lantai 2. Oke, sementara demikian untuk presentasi mengenai konstruksi bangunan beton 3 lantai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.